Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan diseminasi keputusan KPU Republik Indonesia nomor 384 tahun 2022 di salah satu hotel di kecamatan Cicantayan Jumat 7 Oktober 2022 Keputusan KPU terbaru tersebut merupakan perubahan keempat dari keputusan KPU Republik Indonesia nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU dalam pelaksanaan dan pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu anggota DPR dan DPRD Diseminasi ini dihadiri sejumlah perwakilan partai politik calon peserta pemilu 2024 hal itu termasuk perwakilan dari pemerintah daerah TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi Budi Ardiansyah mengatakan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 384 tahun 2022 telah diimplementasikan di Kabupaten Sukabumi seperti verifikasi administrasi perbaikan anggota parpol Selain itu, ada verifikasi faktual bagi partai baru dan non-parlemen mulai dari verifikasi kantor, kepengurusan, hingga keterwakilan perempuan Berkaitan verifikasi faktual keanggotaan parpol akan dilakukan dengan tiga cara yakni dilakukan secara door-to-door dikumpulkan dari sekretariat partai atau dilakukan melalui video call Menurutnya, verifikasi faktual hanya untuk memastikan data yang telah diunggah ke sipol oleh parpol Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi lainnya Aisyah Epudin menambahkan sejumlah tahapan sedang berjalan saat ini hal itu dimulai dari tahapan verifikasi faktual pemutahiran data pemilih hingga penataan dapil Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Cisantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Kami TV melaporkan Terima kasih telah menonton!